Pada suatu hari, ada ikan yang sedih. Wajahnya sedih. Dia pengen pulang ke rumahnya. Aku pengen pulang ke rumahku. Bagaimana caranya? Lalu, ikan minta tolong pada burita. Burita datang lalu bilang, tenang nanti kamu putolong ya. Kamu maju saja dua langkah. Nah, seperti itu. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda di rumah. Jadi, kalau belajar Scratch Programming bersama di Ayok Bermain Kodi, konsepnya adalah anak-anak membuat imajilasi yang kreatif dan unik. Dan khas anak-anak saja. Tentang ikan, tentang burita. Nah, konsep yang tadi bahwa ikan pengen balik ke rumah lalu dibantu oleh burita itu bisa diwujudkan dengan memberikan program pada ikan, burita atau ikan ataupun burita dengan menggabungkan kode-kode blog atau blog code yang sudah disediakan oleh Scratch Programming. Itulah kenapa saya membuat nama dari kelas ini atau program ini adalah Ayok Bermain Koding. Jadi, bermain. Memang kita bermain. Kita bisa bikin macam-macam. Bisa bikin animasi. Bisa bikin dongeng yang interaktif seperti tadi. Atau membuat geng. Nanti misalnya ikan kejar-kejaran dengan gurita. Ketika gurita bertemu dengan ikan, nanti gurita mendapatkan skor tambahan untuk geng-gengnya. Atau kejar-kejaran dan lain sebagainya. Jadi, animasi yang dimaksud dengan menggunakan Scratch Programming di kelas Ayok Bermain Koding. Bukan animasi yang seperti desainer grafis yang harus bikin di Blender dan macam-macam gitu ya. Atau di Flash gitu. Bukan seperti itu. Tapi semuanya adalah menggunakan Scratch Programming yang seperti ini contohnya. Contoh kode-kodenya. Jadi, terus kalau ikut kelas online Ayok Bermain Koding, apa aja sih belajarnya? Yang pertama tentu mengenal Scratch. Sistemnya, cara membuat projek. Kita sebutnya projek di situ ya. Membuat projek di Scratch itu seperti apa? Kodenya di mana? Cara menggantinya bagaimana? Mengganti kode, mengganti kostum, mengganti sprite. Membuat sprite sendiri gitu. Yang kedua, cara menyusun programnya atau scriptnya. Kalau ingin ikan ini bisa berenang ke kanan dan ke kiri secara bolak-balik, itu kode-kodenya harus seperti apa? Kalau ingin ikannya itu bisa renangnya random, kodenya seperti apa? Programnya seperti apa? Belajar yang pertama itu mengenal Scratch, kemudian membuat projek. Jadi, membuat projek itu maksudnya membuat satu cerita khusus atau rancangan projek khusus. Kemudian diberi programming atau pemrograman sesuai dengan kode-kode Scratch. Yang ketiga, yang paling penting adalah belajar cara belajar. Jadi, Scratch itu sebenarnya adalah open source atau platform yang terbuka dan gratis, selamanya gratis. Yang bisa dipelajari sendiri-sendiri oleh anak-anak ataupun bapak ibu di rumah. Tapi mungkin tidak mengerti tahap-tahapnya. Nah, ikut kelas online Ayo Bermain Coding akan diajari cara belajar mandiri nanti setelah kelas selesai. Itu seperti apa sih? Jadi, ikut satu kelas ini tidak langsung bisa membuat segala macam game. Karena kodenya banyak, scriptnya banyak. Susunan kode-kodenya, programmingnya juga banyak. Jadi, tidak akan berhenti. Dan sudah ada komunitas Scratch, baik itu internasional maupun di Indonesia. Ataupun kursus, ataupun kelas, ataupun program, kelompok bermain dan macam-macam. Yang sudah menggunakan Scratch untuk mengenalkan anak tentang konsep coding atau pemograman. Nah, di kami sendiri tidak hanya fokus untuk codingnya saja. Tapi, menanamkan spirit ke anak-anak untuk menjadi kreator. Atau untuk menjadi anak yang terbiasa membuat sesuatu. Digital kreator. Digital kreatif kreator. Kalaupun tidak digital, mereka suka menggambar. Biarlah mereka menggambar dan menggunakan imajinasinya digambar sendiri, digunting sendiri. Nanti bisa diwujudkan secara digital. Kenapa harus secara digital? Karena visualisasinya sekarang banyak disukai. Anak-anak sekarang, terakhir sudah kenal screen, sudah kenal HP, laptop, iPad, tablet, iPhone, dan macam-macam. Dan bisa berbagi, bisa share linknya ke teman-teman yang lain, bahkan di seluruh dunia. Jadi, di Scratch ini, bikinan MIT EduLab yang terbuka. Jadi, kita bisa lihat proyeknya orang Jepang, orang Amerika, orang Rusia, anak-anak di Malaysia, dan macam-macam. Kemudian kita tiru atau kita remix, dan kemudian kita saling menyapa, ini bagaimana, itu bagaimana, seperti itu. Jadi, anak-anak terbiasa juga berkomunikasi dengan orang-orang yang dari luar negeri, luar Indonesia, dan membuat dengan tanpa takut apapun kreasinya. Nah, di Ayo Permain Coding itu bikin game apa? Apakah bisa di-download di App Store atau Google Play Store? Tidak, tidak bisa. Jadi, apakah membuat game multiplayer seperti Mobile Legends juga tidak. Jadi, tujuan dari kelas online Ayo Permain Coding bukan untuk mengajari anak membuat game serumit itu, dan untuk hanya untuk bermain, membuat game yang seperti itu. Jadi, intinya adalah membuat game, dan untuk hanya untuk menonton saja, tidak hanya untuk main game saja, tapi mereka bisa bikin sesuatu sendiri di situ. Nah, Scratch Programming, menurut pengalaman kami adalah platform yang paling mudah, menarik, lucu, dan bisa dimodifikasi, bisa di-share, bisa dilihat sesama temannya. Dan sudah ada komunitas yang sangat besar di dunia internasional, tidak cuma Indonesia. Itu menarik sekali, malah di pusatnya, di MIT itu, sudah ada konferensinya, jadi orang-orang dewasa seperti saya, kayak gini, sudah fokus bikin Scratch ini berkumpul dari berbagai negara, untuk mengenalkan, bagaimana sih kita fiturnya ada kode video sensing, gitu misalnya, kita bisa mengendalikan Scratch dari webcam seperti ini, ada update baru, bagaimana menyambungkan Scratch itu nanti dengan microbit, atau dengan robot, atau dengan Arduino, sebagainya. Nah, di kelas Ayo bermain coding masih di tahap dasar, jadi pertama, mengenal Scratch, kedua, membuat projek, ketiga, belajar, caranya belajar untuk seterusnya. Jadi, belajar itu kalau bisa kan sustain atau terus-menerus, maka konsep itulah, anak-anak terbiasa dengan teknologi, terbiasa membuat sesuatu secara digital, secara kreatif, Tapi, bisa bareng-bareng di kelas online Ayo bermain coding. Kenapa kelas online? Supaya semua daerah di Indonesia, atau bahkan yang ada di luar Indonesia bisa ikut. Ini adalah kelas yang di-deliver, atau disampaikan dengan bahasa Indonesia, menggunakan, untuk video meetingnya menggunakan Google Meet, yang tidak terbatas, dan anak-anak bisa saling share screen. Kemudian, materinya bisa diakses selamanya, dan kami simpan di Google Classroom. Jadi, anak-anak nanti bisa akses di situ, mengirimkan hasil projeknya juga di situ, asalkan nanti kodenya tidak lupa. Kalau pun lupa, bisa bertanya lagi kepada kami untuk login ke kelas Ayo bermain coding yang sudah ada di Google Classroom. Jadi, seperti itu, untuk tahu detail-detailnya, bisa lihat di website atau di laman page-nya kids.kelasku.digital.com Atau langsung saja kirim ke WhatsApp 0896-9926-4015 Bisa juga lihat update-nya di Instagram, at.kelasku.digital Itu saja sekilas dari saya, supaya tidak salah paham, Ayo bermain coding akan seperti apa. Jadi, di tahap sekarang ini, mengenalkan anak-anak untuk istilah-istilah coding, konsep-konsep berpikir coding, konsep-konsep kode, script, dan lain-lain. Looping, forever, dan macam-macam. Dan juga semangat untuk create something. Untuk menjadi kreator yang kreatif dan anak-anak melek teknologi. Terbiasa menggunakan teknologi, learning management system seperti Google Classroom, video meeting seperti Google Meet, dan lain-lain. Nanti anak-anak kan terbiasa dengan itu semua. Jadi, nanti menggunakan itu untuk belajar dan mengajar itu menjadi biasa-biasa saja. Anak-anaknya jangan sampai kakek ya, Bapak Ibu. Itu saja, nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa kirim pesan ke Instagram kami, at.kelasku.digital Terima kasih, ditunggu, dan selamat bergabung dengan kami. Terima kasih, ditunggu.